Halo-halo para pencari fakta Sudah banyak kasus ditemukan nih hewan laut terdampar di pesisir pantai. Biasanya penduduk laut terdampar karena terganggu sistem navigasinya, sakit, luka, perubahan iklim, atau karena bencana alam. Nah, hewan-hewan yang paling sering ditemukan itu adalah paus. Tapi ini bukan berarti hewan lain nggak bisa terdampar. Beberapa hewan yang terdampar juga memiliki kasus yang sama. Bahkan ada beberapa hewan terdampar yang nggak disangka-sangka. Seperti daftar penemuan hewan yang terdampar ini yang membuat orang geger. Nah, mau tau hewan apa aja itu? Nih ulasannya untuk kamu. Tapi sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Fakta Populer. Paus di Amazon Mendapati hewan terdampar di pantai mungkin bukan sesuatu yang spesial. Tapi bagaimana jika ikan tersebut terdampar amat jauh dari habitat aslinya? Inilah yang terjadi di Amazon berhasil. Seekor paus bungkuk muda sepanjang 11 meter terdampar di hutan Amazon, tepatnya di semak belukar Pulau Marajo yang berjarak sekitar 15 meter dari tepi laut. Yang membuat banyak orang heran termasuk para peneliti, kenapa ya paus berbobot sekitar 10 ton itu bisa terdampar di pantai utara? Biasanya, paus jenis bungkuk ini terlihat di pantai timur dan bermigrasi ke Antartika untuk makan. Nah, karena dianggap sesuatu hal yang nggak biasa, sebuah organisasi non-profit Beechers Dagua Institute mengirimkan 10 ahli biologi untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi. Tim ahli juga tidak menemukan banyak petunjuk untuk menjelaskan bagaimana paus besar ini bisa terdampar di daratan yang sangat jauh dari perairan. Kemungkinan besar nih paus ini adalah paus yang tersesat atau terpisah dari kawanannya saat bermigrasi antarbenua. Mola-mola Raksasa Sebenarnya penemuan mola-mola terdampar ya, bukan hal yang wah ya. Mola-mola sudah sering ditemukan terdampar di banyak tepi pantai di berbagai dunia dengan beragam ukuran. Akan tetapi penemuan yang ini sedikit spesial, karena sempat membawa para peneliti kebingungan. Pasalnya nih, ikan mola yang terdampar di pantai California ini adalah jenis mola-mola langka. Awalnya para peneliti menganggap ikan yang berukuran 2,1 meter itu sejenis mola-mola yang umum. Tapi ternyata jauh lebih langka. Dan hampir sama seperti kasus paus bungkuk tadi, spesies yang baru ditemukan ini diperkirakan bersarang di lautan belahan bumi selatan seperti Australia dan New Zealand. Namun entah bagaimana hewan ini terdampar sangat jauh sekitar 6.800 km ke utara. Nigert, seorang ahli mola-mola yang menemukan makhluk ini menjelaskan temuannya itu adalah seekor mola-mola tekta atau mola-mola penjahat. Mola-mola jenis ini diketahui terakhir terlihat dalam 130 tahun sekitar tahun 1889 lalu. Dari semua hewan yang tinggal di laut, sepertinya paus adalah hewan yang paling sering terdampar di tepi pantai. Ada banyak sekali jenis paus yang terdampar dan salah satunya adalah yang terbesar, yaitu paus biru. Selain paus terbesar, paus biru juga adalah mamalia terbesar di bumi saat ini. Nah, paus biru yang terdampar ini ditemukan pada tanggal 21 Juli 2020 lalu di pantai Nunhila, kecamatan ala kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya menurut penuturan Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Kupang Ikram Sangaji, yang dikutip melalui kompas pada Juli 2020 lalu, sudah terdapat 12 ekor paus terdampar dan mati di perairan Nusa Tenggara Timur. Namun penemuan paus biru ini paling menggegerkan, penyebab pasti paus raksasa ini mati terdampar dikarenakan faktor usia, bukan karena luka atau sakit. Diketahui paus ini telah berusia di atas 80 tahun. Ikan Tanda Bencana Pemandangan tidak biasa selanjutnya ini terjadi di pantai Tianyar, Karangasem, Bali pada 5 November 2020 kemarin. Terdampar ikan-ikan sepanjang 2,5 meter membuat warga Karangasem heboh. Bangkai ikan ini diketahui adalah ikan raja herring atau bahasa ilmiahnya adalah Regalecus glasne. Secara ilmiah, ikan raja herring ini merupakan spesies dari Orfish dari keluarga Regalecidae. Ikan raja herring juga merupakan ikan bertulang sejati terpanjang di dunia. Ikan ini juga biasa dijuluki ikan pita karena perawakannya yang seperti pita. Ikan raja herring juga memiliki sirip munggung di sepanjang tubuhnya, serta sirip dada yang tipis dan panjang. Keberadaan ikan ini hidup tersebar di seluruh dunia namun tidak termasuk di wilayah kutub. Ikan ini jarang ditemukan di perairan dangtal. Hidup spesies dari Orfish ini hanya ditemukan di perairan dalam di semua samudera. Maka nggak heran jika dengan kemunculan Orfish, banyak masyarakat heboh dan menganggap sebagai ikan aneh, bahkan sampai dikaitkan dengan hal mistis. Yap, sebelum kemunculan bangkai Orfish di Bali, ikan ini juga sempat muncul sebelum adanya gempa dan tsunami di Palu dan Jepang. Sturgeon Langka Jika sebelumnya banyak yang percaya pembaca musibah, yang kali ini bisa membawa rezeki. Gimana enggak, menemukan ikan Sturgeon dianggap bisa menjadi kaya mendadak. Namun, ternyata nggak semua orang bisa mengenal rupa Sturgeon, contohnya penemuan ikan Sturgeon di New Jersey ini. Warga yang menemukan ikan sepanjang enam kaki ini tidak menyangka kalau ini adalah penghasil telur termahal. Mereka malah menyangka itu adalah reptil laut karena dari tubuh dan sisiknya terlihat seperti ular atau komodo. Eh eh, tau-tau ternyata seekor Sturgeon Atlantik. Alasan lain kenapa dia enggak menyangka bahwa Sturgeon ini? Karena dikira Sturgeon hanya hidup di sungai aja. Padahal ini Sturgeon Atlantik hidup di sungai dan perairan pesisir. Ikan Sturgeon Atlantik ini sudah ada sejak zaman dinosaurus dan dulunya menghasilkan telur ikan yang sangat mahal. Tetapi karena diburu terus nih, populasi di habitat asli jadi menurun drastis. Nah, itulah beberapa penemuan hewan yang terdampar di lautan. Kira-kira mana nih yang paling menarik perhatianmu? Komen di bawah ya! Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya! Terima kasih telah menonton!